bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua semoga selalu selalu ada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan terpilihan kita untuk matakulah listrik dinamis di mana pada hari ini kita akan belajar tentang materi hambatan listrik referensi atau literatur yang bisa anda gunakan yang pertama adalah judulnya CRW MPX tahun 2010 kita untuk sign dan timing kemudian yang kedua bisa menggunakan yang kedua yang pertama ini kita coba mengulas kembali tentang definisi apa itu terapatan artis kerapatannya kalau hubungannya dengan kerapatan maka anda bisa melihat terapatan itu pada garis yang diberi warna merahnya merah toping ini menunjukkan bahwa frekuensi ya kerapatan dari garis ini ketika didesikan dalam dua penampang yang berbeda penampang yang pertama ini lebih luas daripada penampang yang kedua karena lebih luas maka dia lebih longgar kalau lebih longgar maka logikanya jelas kerapatannya juga akan semakin kecil dan ini tampak bahwa di dalam dua penghantar ini nilai kerapatannya sangat berbeda untuk penampang yang pertama dengan luas penampang 4 mm kubik tersegi dia memiliki kerapatan arus jika amper per mm tersegi sedangkan pada penampang yang kedua pada penampang kedua ini dengan luas penampang 1,5 mm tersegi nilai kerapatan arusnya menjadi lebih besar 8 amper meter per mm tersegi nilai maka semakin kecil luas penampangnya nilai kerapatan arusnya juga akan semakin besar pada pertemuan yang lalu anda sudah pelajari apa itu kerapatan arus dimana rapat arus itu disimpulkan dengan merupakan C ini sama dengan I per A atau arus yang melalui sebuah luas penampang terbentuk nah ini rapatan arus sama dengan C I per A C I dan A melalui sudah saya sampaikan kenapa arus listrik bisa mengalir dalam sebuah penampang yang pertama arus itu mengalir karena adanya pengaruh medan listrik pengaruh medan listrik sehingga menunjukkan gaya dorong pada elektron yang menyebabkan elektron bergerak sehingga timbulah arus listrik pada pengantar kemudiannya medan itu juga karena pengaruh adanya tidak potensial yang mengalir pada pengantar tersebut ya kerapatan arus listrik dapat dinyatakan dalam hubungan antara medan listrik dan juga kontaktivitas pengantar apa itu konduktivitas 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 dan resistivitas atau hambatan itu akan selalu berbanding terbalik hubungan antara medan listrik dengan konduktivitas dapat dituliskan dalam bentuk B sama dengan to ya dikali dengan E itu adalah hubungan yang ada nanti di pertemuan kali ini kita akan coba mengulas bagaimana hubungan konduktivitas dengan resistivitas atau Rho oke kita lanjut kita masuk ke pembahasan kita yaitu tentang hambatan listrik nah konduktivitas dan resistivitas konduktivitas konduktivitas ini adalah antonin dari resistivitas konduktivitas konduktivitas disebutkan dengan sumbol Rho kemudian resistivitas disebutkan dengan sumbol Rho dimana konduktivitas ini menunjuk kepada kemampuan arus listriknya kemampuan arus listrik untuk mengalir yang bergantung pada singkat kerapatan muatan dan rata hamburan maka rapat arus itu nantilah yang akan mempengaruhi bagaimana proses aliran dari arus listrik tersebut kalau konduktivitas itu berbicara tentang bagaimana seberapa besar kemampuan sebuah penghantar dalam menghantarkan arus listrik namun resistivitas itu kebalikannya resistivitas membahas tentang seberapa besar hambatan hambatan atau tahanan yang mempengaruhi arus listrik itu sehingga tidak dapat mengalir nah di dalam menentukan konduktivitas dan resistivitas tentunya ada variabel-variabel yang berpengaruh di dalamnya yaitu kekepatan simpangan kekepatan simpangan elektron kekepatan simpangan elektron ini yang dipengaruhi oleh keberadaan medan listrik dan juga luas penampuan bagaimana hubungannya antara konduktivitas dan resistivitas kita coba akan uraikan satu persatu nah ini adalah pada gambar ini sudah disajikan dalam sebuah luas penampang tertentu disimbangkan dengan A ini adalah luasan penampang kemudian disini ada sebuah elektron yang bergerak dengan kecepatan Vd-nya pada jarak Vdx atau Vdx sekian waktu tertentu maka inilah penamparan dari sebuah luas ini luas penampangnya nah ini dalam sebuah permodelan kalau kita melihat bahwa mobilitas elektron Vdx itu sama dengan mu x Vdx artinya bergantung pada medan listrik seberapa besar medannya maka itu yang menentukan bagaimana kecepatan dari elektron itu juga dengan Vdx adalah elemen kawat dan A adalah luas penampang N adalah terapetan elektron atau jumlah elektron persatuan volume di mana di mana elemen kawat itu di definisikan sebagai luas penampang dikalikan dengan jarak jarak atau panjang dari elemen kawat sehingga di definisikan dv sama dengan A dikali dengan dv sedangkan jumlah elektron dalam elemen volume di mana dn sama dengan n dikali dv n banyaknya elektron dikali dengan dv dc adalah volume maka dc digantikan dengan nilai adx sehingga n dikali a dx lalu rata jumlah muatan elektronnya jumlah muatan elektron adalah i ya i atau dq dq ini karena kita ingin menyimpulkan satu elektron yang mewasili banyak elektron sehingga diberikan dv diferensianya diferensiasinya dq sama dengan e dikali dm e dikali dm dn masukkan nilai dm dn adalah m e a dikali dm artinya dq ini dipengaruhi oleh variatel ini luasan dan juga cara pengurus sehingga definisi arus menjadi tuliskan i sama dengan dq per dt arus dibagi dengan waktu atau muatan dibagi dengan waktu harus adalah jumlah muatan yang mengalir sebiak waktu sehingga nilai dq 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 menjadi n e a dx terletakkan disini dibagi dengan dp nah dari sini maka tepat bahwa n e a n e a ya elektron nilai rata penampang dx per dt dx per dt dc adalah v secara dibagi dengan waktu adalah kecepatan sehingga menjadi n e a dikali v n e a dikali v dimana v adalah mobilitas dikalikan dengan metan magnet sehingga e sehingga n e a v berubah menjadi n kali e kali a kali mu kalikan dengan e sehingga sebuah arus maka tepat arus menjadi d i per a d i per a i per a i n e a mu kali e dibagi dengan a a itulah luas penampang di set sebelumnya sudah ditampilkan tentang penggambaran bagaimana jika nah ini penampangnya berbeda ini adalah penampang yang berbeda ketika penampangnya semakin luas semakin longgar maka rapatannya juga semakin kecil penampang ini tanpa hubungan antara c i dan n 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 bergantung pada mobilitasnya, bergantung pada elektronnya. Nah, konduktivitas dan resistitas itu selalu terbalik. Di mana I, lanjutkan dari yang tadi, I adalah N, I perhatikan, I adalah N-EA mu kali E, dikalikan dengan E, L, 3, L, banding kawatnya. Jika dianggap E dalam kawat konstan, maka L adalah beda potensial, hitung-hitung kawat. L adalah bandingan potensialnya, sehingga nilai I, sehingga nilai I, menjadi N-E-A-V, alami V per L, V per L, dengan I sama dengan V per L, ini adalah hukum Ohm, akan kita dalami lagi pada pertemuan selanjutnya. I sama dengan V per L, sehingga definisi dari I, I dalam bentuk pergerakan elektron secara mikroskopik ini, didefisikan menjadi R sama dengan 1 per N-E dikali mu, bandingannya elektron dikali elektron dan kali mobil, letas elektron, L per A. L adalah panjang pahatnya. Sehingga kita ditarik dalam persamaan yang lebih sederhana, di mana N-E mu adalah konduktifitas, maka dia akan berbanding terbalik. Nah, di sini, ini saya cipul lagi, nilai 1 per N-E mu itu menjadi Rho, Rho sama dengan 1 per mu, 1 per Tau. Jadi, ini resistifitas, dan ini adalah nilai dari konduktifitas. Sehingga ditulis, muncullah persamaan akhir menjadi R sama dengan Rho L per A, di mana nilai hambatan itu, hambatan dalam sebuah kawat penghantar, itu dipengaruhi oleh Rho. Rho adalah hambatan jenis kawat, di mana nilai hambatan jenisnya, atau resistifitasnya, itu 1 per N-E dikali mu. Rho adalah panjang, dan A adalah luas penampang kawat. Nah, tinggal hukum secara mikroskopik, menurut hukum OM, besarnya medan listrik, itu dipengaruhi oleh, ini sebagai tempat dari ketepatan sektor, dikalikan Rho resistifitas, dikali dengan lapat arus, sebagai ketepatan arusnya. Atau, lapat arus dikalikan dengan konduktifitasnya, dikali dengan medan listrik. Karena hubungan dari Rho, Rho adalah 1 per Tau. Ini adalah hubungan dari hambatan dan resistifitas, atau hambatan dengan konduktifitas sebagai penghantar. Jadi, kalau resistifitas punya sifat penghambat, konduktifitas memiliki sifat sebagai penghantar. Hal yang penting bahwa nilai Rho dan Tau itu hanya bergantung pada sifat mikroskopik bahan, bukan dalam bentuk. Jadi, ketergantungannya ini pada bahan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti, dalam konduktifitas memiliki karakter nilai Rho dan Tau yang berbeda-beda. Anda bisa cek pada buku referensi yang saya sampaikan di awal tadi, bagaimana nilai dari setiap paham tersebut. Mana yang paling baik, mana yang nilainya paling kecil. Itu yang mengpengarhi sifat resistifitas dan konduktifitas. Kemudian, ini adalah analogi dalam kita memahami sebuah batang. Ini adalah contoh proses air mengalir ya. Ini air yang mengalir dalam sebuah gunung. Jika tidak ada hambatan, maka dia akan mengalir dengan mudah. Ini bergantung pada bahan ya, bukan pada bentuk. Bahannya seperti apa? Ada banyak sesunan materialnya mengganggu atau tidak sehingga menyebutkan hambatan. Ini mengalir, kemudian ini contoh dari aliran sungai atau aliran dari water tank yang banyak hambatannya sehingga dia penuhnya juga lama. Ini harusnya juga akan lama. Adanya perbedaan aliran-aliran dari ketiga-tiga. Ini bukan aliran aliran di salah satu titiknya. Dimana bagian B ini memiliki hambatan yang cukup banyak ya. Satu, dua, tiga. Ini adalah contoh hambatan yang berkanda atau berwarna hitam. Nah, ini adalah contoh fenomenanya. Contoh fenomenanya ketika dua buah arus yang baik. Yang pertama ini kabar yang berkanda menunjukkan arus yang memiliki konduktivitas yang baik. Jadi dia menghantarkan arus dengan sangat baik. Dan yang kedua adalah karakter yang memiliki yang memiliki rasa sensitifitas. Konduktivitas yang dia ada memiliki karakter untuk menghambat arus sehingga belakangnya juga begini. Kalau dia tidak berhambat, maka akan lebih terpenuh. Karena mengalertinya akan lebih mudah. Tapi ketika ada hambatan, mengakibatkan arusnya juga akan mengalir lebih lambat. Nah, ilustrasi arus arus di dua pengantar yang berbeda ruas penampangnya ditunjukkan pada gambar animasi berikut. Berbeda ruas penampangnya, maka pergerakan elektronnya juga berbeda. Bahannya maka pergerakan elektronnya juga berbeda. Itu penampangnya. Kita lanjutkan. Maka ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi nilai hambatan suatu persentak. Yang di awal tadi, kita coba menurunkan faktor-faktor itu dari persamaan. Sekarang kita kasih satu ke satu faktor-faktor yang pertama adalah panjang. Di mana semakin panjang kawat, semakin besar sula mulai menampakannya. Jadi, ditulukan bahwa R sama dengan Rho L per A. Panjang itu biasa didefinisikan dengan simbol L. Simbol L. Di sini, dengan simbol L, semakin panjang, maka nilai hebatannya juga akan semakin besar. Kemudian yang kedua, semakin besar penampang penghantar, semakin besar penampang penghantarnya, maka akan semakin kecil nilai hambatannya. Semakin besar penampangnya, maka hambatannya juga akan semakin kecil. Kenapa dia semakin kecil? Karena rapat arusnya juga akan semakin kecil, sehingga pergerakan elektron juga menjadi longgar, sehingga dia akan muka memakan arus. jika luas penampang besar, maka nilai hambatannya juga akan terlihat kecil. Kemudian, semakin besar hambatan genus penghantar, semakin besar pula nilai hambatannya. resistivitas ini bergantung pada setiap bahan. Dimana ketika nilai resistivitasnya tinggi, nilai penghambatnya tinggi, ia akan memiliki sifat untuk menghambat atau mempersulit hambatan listrik. Tetap penekamannya hambatan listrik itu tidak bergantung pada bentuk kawat, melainkan pada pahan kawatnya seperti atas. Sehingga dituliskan seperti rumus yang kita turunkan tadi, bahwa R sama dengan Rho L per kawat. Jadi, ini adalah Rho. Rho sifat bahan L panjang A luas penampar. Ini adalah penghantar. Rho adalah hambatan jenis. L adalah panjang kawat. Kemudian, A adalah luas penampar. sifat-sifat Rho atau hambatan jenis yang ada dua hal. Yang pertama adalah semakin besar hambatan jenis yang jenis maka jenis tersebut semakin baik sebagai isolator. Ketika dia punya sifat menghambat maka kategori bahan itu adalah kategori bahan isolator. Artinya buruk dalam menghadirkan listrik semakin besar hambatan jenis Maka jadi semakin baik sebagai isofator. Nah, semakin buruk atau semakin kecil nilai resistifitasnya, maka disebut sebagai bahan konduktor. Kenapa konduktor? Karena dia mampu menghentikan erut listrik. Artinya sifat bahannya itu tidak menghambat hamparan listrik. Sehingga disebut sebagai bahan konduktor. Kemudian semakin kecil hambatan jenis suatu saat, maka saya tersebut dikatakan semakin baik sebagai bahan konduktor. Nah, sebaliknya, jika kita mengatakan buruk, maka dikatakan sebagai isofator. Ini maksudnya penyataannya emayarnya yang terpengaruhannya saja. Nah, konduktor dan isolatornya adalah contoh, contoh bahan konduktor. Konduktor lezat yang mudah menghambat hamparan listrik. Contohnya seperti besi, tembaka, dan juga kayu. Sedangkan isolator adalah yang sulit, yang sulit dan menghambat asistik karet, karet dan juga kayu. Bahan di dalam pemikiran bahan listrik. Kalau penghantar, kedua-duanya juga berfungsi. Yang pertama, konduktor sebagai penghantar, arus, letakkan di dalam bagian dalam, sedangkan isolator itu sebagai pemutus dari konduktor. Ini penerapan dalam konduktor. Ini adalah contoh, contoh kayu. Kayu ketika dikenakan sebagai penghantar, dikenakan sebagai penghantar, maka tidak menyala. Karena memang dia sukanya sebagai isolator. Maka dia dikatakan sebagai bahan isolator. Nah, yang kedua adalah kakit. Kakit, makanya juga tidak menyala. Lihat, maka dikatakan sebagai bahan isolator. Sekarang aluminium. Nah, aluminium juga menyala. Aluminium juga menyala. Aluminium juga menyala sebagai bahan konduktor. Yang kedua adalah kini. Jadi juga sebagai bahan konduktor. Kemudian tenbaga. Jadi juga disebut sebagai bahan konduktor. Nilai karakteristik bahan ini ya, nilai raw. Itulah yang pengaruhi kemampuannya dalam mengobatkan pengaruh. Raw itu dipengaruhi oleh apa? Raw itu dipengaruhi oleh tifat material bahan. Ini adalah contoh dari sebuah resistor. Nanti Anda juga harus paham dengan menempuhkan kode warna. Yang kedua adalah konduktor. Dan ini adalah konduktor. Ini memiliki kebiasaan konduktor. Penilai bahannya merah. Nilai berapa? Nilai berapa? Hitome. Hitam 0. Jatlat 2. Merah. Hitome. Hitam 0. Jatlat 1. Merah. Merah 2. Dan selanjutnya udah konduktinya. selain dipengaruhi oleh tiga besaran tadi seperti apa namanya luas menampang, panjang susuritas hambatan juga dipengaruhi oleh suhu pengaruhi oleh suhu jadi elektron yang bergerak kita harus buat hantar, ketika penghantarnya kita berikan pengaruh suhu, ini adalah pengaruh eksternal, kita berikan pengaruh suhu sifat sangat dingin atau mungkin sangat panas, maka juga akan merubah sifat material bahan karena panas mampu merubah sifat material, maka otomatis karakter dalam menghantarkan asusnya juga akan sangat berbeda ini yang pertama kernel adalah hambatan suhu awal dan kemudian yang kedua ini adalah efisiennya efisien hambatan jenisnya kemudian yang RT ini adalah hambatan pada seluruh dengan nilai definisnya karakteristik pengaruh suhu dalam sebuah hambatan sehingga karakteristiknya adalah ibaratnya ada sebuah ada lima elektron ada lima elektron dalam sebuah hantar ketika dia berada pada suhu yang dingin maka elektron itu akan memiliki sifat untuk mengumpul dan bergerak lebih teratur sedangkan ketika suhunya tinggi maka elektron itu lebih bersifat menyebar atau bergeraknya semakin asap sehingga ketika suhunya panas maka hambatan dalam sebuah pekantar itu juga akan semakin pertama besar ketika dia dingin itu juga nilai hambatannya akan menjadi lebih sekel akan melalui sifatnya berubah menjadi lebih sekel sifat panas relatif berubah menjadi lebih sekel disini adalah hubungan delta R dimana delta R adalah R pada suhu T dikurangi dengan R0 sehingga delta R dengan R0 dikalikan koefisiennya kasus penghambatan dikalikan dengan delta T perubahan suhunya maka nilai R T adalah melalui hambatan pada suhu T sama dengan R0 karena delta R kita coba masukkan kalau delta R dimasukkan dalam digantikan kesini maka menjadi R T min R0 sama dengan R0 dikali alpha dikalikan delta T maka R T menjadi R0 dikali alpha dikali delta T ditambah R0 ini jadi kasus bentuk lebih serhananya lebih serhana dipulis menjadi R T sama dengan R0 dalam kurung 1 plus alpha dikali delta T ini adalah pengaruh suhu terhadap hambatan dalam sebuah kawat penghantar nah ini ada beberapa contoh soal latihan jika sebuah kawat penghantar listrik dialirin motor listrik sebesar 60 raja dalam maka berapakah besar arusnya kemudian sebuah bangunan rumah tangga memakai lampu dengan tegangan pada instalasi lampu rumah tangga 220 maka arus yang mengalir pada lampu tersebut alias 10 ampere berapa hambatan pada lampu tersebut kemudian seultas kawat panjangnya 100 meter luas menampangnya 2 x 10 meter dan hambatan 6,28 x 10 meter itu hambatan kawat kawat pembahasannya adalah 390 kolom alirannya adalah 360 kolom maka arus 6 ampere ini adalah nilai hambatan R sama dengan C per ini dan C per R seupun 22 ohm ini adalah nilai hambatannya dengan 2 x 10 nah itu terkait tentang pengaruh hambatan dalam mempengaruhi laju dari sebuah airan arus istri selanjutnya silakan Anda mencoba menanggapi kasus yang saya sampaikan di diskusi pada sepada selain menanggapi kasus Anda juga bisa menentukan pertanyaan atau memberi tanggapan terhadap kalaban dan pertanyaan yang mungkin di sepada sehingga nanti pemahaman yang ada di diskusi itu bisa saling super kuat itu saja yang bisa disampaikan dalam materi kebelasan materi ini semoga bisa bermanfaat kita lakukan di sepada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati